Hari ini Aliansi Ormas Islam Kota Bogot karena membutuhkan asyik tambah yang dari Kota Bogot berjalan kaki di KADU DPR-NPR dalam rangka pendukung asyik 2019 tolak perpu Ormas dan tolak kebangkitan hidup di komunis dalam hal ini adalah TKI. Cuma sayang, upaya-upaya itu kemudian dilarang oleh pihak kemudian sehingga mobil kemandukan memiliki tahan padahal sudah disiapkan untuk kemandukan tadi. Saya ingin tegaskan bahwa ini adalah jika akan represif sebetulnya menyampaikan pendapat adalah berjalan-jalan dasar kita maksimal dan tidak undang kebebasan menyampaikan pendapat. Oleh karena itu kami pernah praktisi hukum akan melakukan perawanan secara hukum dalam hal-hal tindakan-tindakan represif seperti ini agar tidak terpulang kembali di daerah-daerah lain. Dan kami menyuruhkan berseluruh kaum muslimin untuk hadir besok ikut serta dalam aksi tolak perpu Ormas dan tolak kebangkitan hidup di komunis dalam kelimin adalah TKI. Demikian pernyataan.